Kali ini perjalanan saya kembali yang kedua kali untuk mengunjungi kabupaten yang ada di Bali Barat yaitu di Kabupaten Jemberana, Bumi Mekepung. Salam Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kembali bersama saya, Coach Wirang. Jadi, kali ini perjalanan saya kembali yang kedua kali untuk mengunjungi kabupaten yang ada di Bali Barat yaitu di Kabupaten Jemberana, Bumi Mekepung. Nah, besok saya akan memberikan seminar kepada seluruh Pogdarwis yang ada di Jemberana karena undangan ini adalah untuk memberikan seminar optimasi bagaimana mindset seluruh masyarakat, khususnya di desa-desa karena sekarang sedang dikembangkan konsep desa-wisata. Halo, jangan bilang-bilang. Saya stop sebentar untuk beli beberapa cemilang. Saya mau beli kacang. Ya, beli kacang ini pistachios. Ini kacang favorit saya. Kenapa saya beli kacang? Karena kacang ada filosofinya. Banyak orang mengatakan seperti ini. Kacang lupa sama kulitnya. Nah, kita bisa melihat satu kalimat ini dari dua sisi. Sisi positif dan sisi yang satunya. Jadi, kalau dikatakan kacang lupa kulitnya, maka supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berkembang, supaya maju, maka wajiblah, wajib dan wajib, kacang itu meninggalkan kulitnya. Supaya dia bisa tumbuh dan berbenih. Menjadi pohon atau tanaman kacang yang berbeda. Tapi, jika kita melihat dari sisi yang lainnya, kenapa? Kacang itu harus ada di kulitnya. Lebih beda lagi ceritanya. Nanti kita bahasnya. Saya mau pilih-pilih dulu. Yang telah segala, apapun pemikiran Anda, cara berpikir Anda, bahwa kacang musat umur, jika ditanam di benih yang baru, maka dia harus kacang lupa sama kulitnya. Seperti itu. Tapi, di satu sisi, kalian harus pahami. Jadi, selalu akan ada dua serta. Yuk, saya pilih-pilih kacang lagi. Kayaknya satu tidak cukup. Saya harus ambil dua. Oke. Saya akan masuk ke aku. Sekarang, sekarang kita mau challenge Coach Vira buat bacain kepribadian orang di pasar Ruta Banat ini, pakai kartu ini. Yuk, kita langsung ke mobilnya. Ini mobilnya Coach Vira. Daripada kalian penasaran, kita langsung aja masuk ke mobilnya Coach Vira, terus tangkan. Yuk. Cepat, cepat. Kita mau gerobok. Nah, sekarang kita mau challenge Coach Vira nih kan. Oke. Dia dari tim kreatif, buat bacain kepribadian orang, pakai kartu ini. Oke. Sambil Coach Vira beli godok, beli pisang goreng. Oke. Gimana? Tantangan diterima, Kak? Siap, diterima. Oke. Yuk. Siap. Show. Oke, saya di challenge untuk membaca orang sekarang. Kita menuju ke lokasi. Oke, saya sekarang ada di pasar Bajer Tabanan, lagi menerima challenge untuk membaca seseorang dengan menggunakan kartu ini. Ikuti saya mencari teman-teman di sini yang bisa saya baca. Jadi, ini adalah suasana pastral di Bajer ya. Kita lihat ada dagang godok di sekitar sini. Ini biasanya favorit saya beli pisang goreng. Jadi, kalau mau ke negara, pasti mampir di sini, di bapaknya. Jadi, Pak, beli pisang goreng ya, Pak. Berapa? 20 ribu. Pisang aja ya. Pisang aja. Jadi, pisang ini magnus banget. Rasanya enak, mantap. Jadi, kalau lewat ke negara atau dari negara ke dan pasar, pastiin mampir di bapak-bapak. Pak putu. Pak putu. Ini asli Bali. Oke. Wah, ini 20 ribu. Dapatnya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Angat lagi. Iya, hangat lagi ini. Oke, Pak. Saya mau ada challenge sama bapak. Sedikit. Nah, 5 menit, Pak. Waktunya. Ini kan ada kartu banyak. Iya. Awas, gosong. Bapak, nanti pilih kartu Niki 5 saja. 5 kartu. Oke. Tiang akan lajuin satu pertanyaan. Bapak, pilih 5 kartu sebagai jawabannya. Bebas. Tidak ada waktu. Tidak ada salah benar. Oke. Pertanyaan Tiang satu ini. Makin, bud. Kalau bapak punya uang sekarang 1 miliar, apa yang bapak lakukan? Pilih dengan gambar, Niki. Jawabannya, Niki. Boleh, makin. Ini, ini ada 5 kartu. Jadi, tidak ada salah benar. Dengan jawaban, Niki. Pilih-pilih, Niki. Banyak ada kartu? Sudah 5, Niki. Sudah 5? Ya. Oh, ini yang Pak pilih. Oke. Jadi, cepat sekali dipilih sama Pak Putu. Boleh tahu, Pak, Niki, Niki artinya? Kenapa Bapak milih gambar, Niki? Pertemuan. Pertemuan. Oke. Terus, yang berikutnya, kenapa pilih, Niki? Jangan. Ini karena waktu. Waktu. Dari 1 miliar pakai waktu karena Niki, Pak. Yang ketiga. Niki artinya? Membaca. Membaca. Oke. Terus, yang keempat. Niki artinya, Niki? Niki. Jabat tangan. Jabat tangan. Jabat tangan, Niki ke siapa, Pak? Ke teman-temannya. Teman-temannya. Terakhir, Niki? Artinya, Niki? Dunia. Dunia. Oke. Pak Putu, kita coba baca dari yang Pak pilih. Bapak, Niki, orangnya spontan. Artinya, kalau ngomong sama Pak Niki, itu ada poin saja. Nggak bisa bertele-tele. Langsung, kalau mau A, ya bilang A sama Bapak. Malah Bapak senang bingung kalau diajak ngomong. Kartu muter-muter. Jadi, Bapak juga banyak kadang punya ide, tapi kadang nggak bisa jalanin ide-idenya. Oke. Nah, Niki, sepintas ya, teman-teman. Kita coba menggunakan kartu ini. Pak, kira-kira menurut Bapak, dari pilihan jawaban kartu Bapak, lalu dia baca, berapa kebenarannya dengan diri Bapak? 100-100 persen. Berapa persen, Pak? 90 persen. 90 persen. Ya. Oke. Sampai semua, Pak Putu. Ya, tadi sudah kita lakukan prosesnya sangat cepat. Jadi, ini pertama kali saya membaca orang cepat sekali, milih kartunya. Jadi, nggak ada beberapa menit, set-set sudah pilih 5 kartu. Jadi, ketepatannya pun 90 persen. Ketepatan 90 persen. Mungkin Anda belum begitu puas, nanti kita akan lakukan lagi di Puri Dajuma. Oke. Kita juga sudah dapat godoh. Iya, bisa goreng. Yuk, lanjutkan. Nah, kita sudah dapat godoh, terus challenge juga accepted. Kita sudah clear. Iya. Saya memuaskan. Iya, baca kepribadian dari dagang godohnya. Oke, kita lanjut challenge selanjutnya di Puri Dajuma. Stay tuned ya. Yang plastiknya semakin seru. Kalian harus stay tuned. Gimana sih kepribadian dari orang-orang setelah dibaca sama kucuira. Dan berapa persen akurasi dari baca pribadian-pribadian. Terus. Bye. Baik, sahabat semua. Saya baru saja tiba di Puri Dajuma Hotel di Jemberana. Dan kita akan segera masuk check-in. Tetap protokol kesehatan. Kita akan mulai dengan cuci tangan di sini. Saya sudah disambut sama satu staff di sini. Jadi, di mana-mana membudayakan untuk kita wash hand. Minimal 20 detik. Oke, setelah saya minum kelapa muda, dikasih full towel. Sekarang, saya mau check-in. Oke ya, ikuti saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Jadi, proses check-innya gampang, mudah, praktis, dan cepat. Malam ini kami bersama seluruh tim kreatif sedang bersiap makan malam. Setelah menunggu 20 menit orderan kami di sini, menu yang saya pilih adalah cap chai. Karena saya memang suka cap chai. Dan tentunya pilihan menu cukup banyak di sini. Tergantung selera teman-teman semua. Ya, nanti nasi putih seperti ini. Simple, but bisa membuat kenyang. Oke, saya makan malam dulu. Oke, sudah malam. Terima kasih telah menonton!